Intro Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada Film kali ini berdasarkan kisah nyata tentang situasi mengerikan ketika perang dibawah di Bosnia, pada saat itu banyak gadis dibawah umur yang diculik oleh para tentara lalu tawanan ini dibawa ke tempat tersembunyi dimana tenaga mereka diperas, disiksa dan diperlakukan secara tidak layak selama mereka hidup, mereka hanya memikirkan cara keluar dari tempat tersebut bagaimanakah kelanjutan ceritanya? yaudah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya cerita ini bermula di penghujung perang Bosnia pada tahun 1996 pada saat itu, sekelompok gadis dibawah umur dibawa ke sebuah hutan antah berantah mereka merupakan korban yang diculik dan diserahkan kepada pria bernama Victor dialah orang angku dan kejam yang mempekerjakan banyak ketawanan perang bahkan di awal pertemuannya sebagai bentuk ancaman Victor langsung melakukan aksi pembunuhan yang dipertontonkan di depan mereka dari semua gadis yang ada disini Angel merupakan satu-satunya perempuan tuli yang memiliki tanda lahir di wajahnya hal itu membuat Victor merasa bahwa fisik Angel tidak mungkin dilirik oleh tamu-tamu yang datang maka Angel pun diberikan tugas lain yaitu menyuapi makanan untuk para gadis mendadani mereka sekaligus membiusnya semua itu dilakukan agar mereka tidak memberontak ketika bertemu dengan tamu yang mayoritas merupakan tentara setiap hari, Angel akan berkeliling tiap kamar untuk menemui para tawanan yang kondisinya tidak seberuntung dirinya mereka semua dirantai di ranjang dan tidak memungkinkan untuk melarikan diri karena semua pintu terkunci jendela yang ditutup rapat serta dijaga ketat oleh anak buah Victor beberapa bulan sebelum Angel berakhir di tempat ini dia ibu dan adiknya hidup dengan normal di satu kota kecil namun saat perang terjadi para milisi di bawah komando Goran melakukan pembantaian dan menangkap gadis-gadis untuk dijadikan tawanan perang bahkan saat itu Angel melihat dengan mata kepalanya ketika sang ibu terbunuh akibat ditembak mulai dari situ, kehidupan Angel sangat berubah 180 derajat pagi-pagi sekali, dia harus bangun untuk membereskan dapur yang berantakan lalu dia akan melakukan rutinitas yang sama seperti memberikan makanan dan membersihkan tubuh tawanan yang mengalami luka-luka dari hari ke hari, kondisi mereka kian memprihatinkan karena mereka terus dibius, dipukuli dan mengalami sederet penyiksaan yang dilakukan oleh para tamu tidak jarang tawanan meninggal dengan kondisi yang sungguh sangat miris lalu penjaga hanya menutupnya dengan sebuah kain dan menyeret mayatnya belum selesai, Angel berduka melihat kematian salah satu orang Victor mengatakan tamu akan datang sehingga Angel kembali ditugaskan mengurus para gadis disitulah Angel berkenalan dengan tawanan baru bernama Fanya dialah orang pertama yang bisa mengajak Angel mengobrol menggunakan bahasa isyarat sejak pertemuan mereka, keduanya semakin dekat karena Fanya satu-satunya orang yang benar-benar bisa berkomunikasi dengannya hal itu membuat Angel sering mengunjungi Fanya diam-diam dengan melewati lubang ventilasi yang menghubungkan tiap ruangan tubuh Angel yang mungil dan kecil membuatnya leluasa bergerak di kamar Fanya untuk berbincang ataupun sekedar memberikan sebuah coklat selama itu pula, keduanya bertukar cerita tentang keluarga masing-masing Fanya memberitahu seputar ayahnya yang tunarunguh itulah alasan mengapa dia bisa mengerti bahasa isyarat sedangkan Angel menceritakan ayahnya yang merupakan pelaku KDRT dia pergi meninggalkan keluarga tanpa rasa tanggung jawab itu akan selalu melindungi kamu hingga di suatu hari ketika datang tamu berikutnya Fanya ditemukan babak belur sekaligus pendarahan menandakan betapa orang itu memperlakukan dia secara tidak manusiawi bahkan rintihan Fanya sangat memilukan hingga Angel terus mendampingi dan berupaya menguatkan perempuan tersebut maka dari itu Victor pun memanggil dokter khusus yang sudah dibayar untuk merahasiakan bisnis gelap ini dokter itu bernama Andre beliau memberi peringatan agar Victor berhenti mempekerjakan Fanya sementara waktu namun seburuk apapun kondisi para tawanan bagi Victor tidak ada yang lebih penting daripada pemasukan uangnya setelah kejadian tersebut Victor memanggilnya untuk memberitahu bahwa Angel akan selalu dia jaga pria itu menjanjikan rasa aman sampai mereka berhasil bebas dari situasi ini tidak hanya itu saja Victor juga menyerahkan satu kunci yang bisa membuka pintu apapun dia bahkan mengizinkan Angel pergi namun dia percaya Angel akan bersamanya karena mereka saling mencintai keesokan harinya Angel melihat kondisi Fanya semakin memburuk namun meskipun demikian Fanya masih optimis suatu saat akan keluar dari tempat ini bersamanya maka Angel pun memberikan kalung miliknya sebagai kekuatan agar Fanya tidak pernah merasa putus asa sayangnya meskipun kondisi Fanya sudah sangat kritis Victor masih saja memerintahkan Angel memberikan dosis tinggi untuk perempuan itu Angel pun berpura-pura mempersiapkan racikan obat padahal dia menyimpannya di dalam kantong bajunya tak lama kemudian datang gerombolan tentara yang dipimpin oleh Goran mereka lah orang-orang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya maksud kedatangan Goran untuk mengatur kesepakatan baru dengan Victor sedangkan semua anak buahnya dibiarkan menemui para tawanan dimana salah satunya menuju ke kamar Fanya dan melakukan tindakan yang sangat keji terhadapnya pada saat perbuatan itu terjadi Victor dan Goran membicarakan konflik internal mengenai kerja sama mereka pada intinya Victor tercatat menjual informasi rahasia dan Goran ingin Victor menemui atasannya namun Victor tahu pasti hal ini akan membuatnya wanya terancam maka dia pun keluar mengambil pistol dan menyembunyikan benda itu di balik jaket yang dia pakai sementara di kamar Fanya Angel melihat lewat ventilasi bagaimana Fanya tersiksa hingga ia hampir sekarat hal tersebut membuat Angel spontan keluar dan menusuk pria itu menggunakan sebuah pisau Angel tidak hanya melakukannya sekali tapi menancapkan pisaunya berkali-kali dan mengakhirinya hingga menembus lewat tenggorokan naas Fanya tidak tertolong akibat tercekik hingga dia kehabisan nafas namun Angel tidak memiliki waktu untuk menangisi kepergiannya karena pria itu bangkit penyerang sampai Angel kembali menikamnya hingga benar-benar tewas lalu bertepatan saat dia kabur lewat lubang semua tentara mendobrak pintu kamar termasuk Goran yang menyaksikan satu prajurit terbaiknya telah meninggal sebagai seorang tentara instingnya yang tajam membuat Goran menyadari adanya suara ketukan dari dalam ventilasi dia pun langsung menuntut Victor mencari Angel karena dialah satu-satunya orang yang tidak ada di dalam kamarnya tapi saat itu Victor masih menyangkal dan mendebat bahwa Angel bukanlah pelakunya lalu saat keduanya benar-benar lengah disitulah Angel menapakan kakinya keluar dan berusaha untuk membuka pintu setelah beberapa kali percobaan kunci yang pernah Victor kasih ternyata tidak bisa berfungsi dengan benar alhasil Angel kabur lewat lubang berikutnya dan bertemu penjaga yang hampir mencekiknya beruntungnya dia masih menyimpan suntikan dosis tinggi yang membuat pria itu teler dalam waktu yang singkat tidak sampai disitu saja Angel bahkan mampu bergerak cepat hingga Goran gagal menangkapnya maka dari itu Goran langsung membobol tembok dan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memasuki lubang itu dan selama terjebak di dalam Angel terus merayap mengitari bangunan sambil berharap adanya jalan keluar disana pula anak buah Goran terus mengejarnya sampai pistolnya terjatuh dan tidak lagi memiliki senjata hingga Angel dengan mudah melumpuhkan pria itu menyaksikan anak buahnya gugur satu persatu Goran tentu bertekad akan menangkap Angel bagaimanapun caranya dia lantas memulai dengan menggunakan bom asap meskipun cara itu ditentang keras oleh Victor karena takut akan melukai gadisnya oleh karena itu Victor sengaja menembak satu anak buah Goran dan melakukan sandiwara seolah Angel lah pelakunya nyatanya meskipun mereka adalah orang-orang berpengaruh dalam militer bocah sekecil Angel mampu mengelabuinya hingga berhasil keluar dari rumah itu dia pun berlari secepat mungkin memasuki area hutan hingga Victor, Goran, dan satu tentara mulai berpencar untuk mencarinya saat itulah Angel sangat terkejut ketika jatuh di depan tumpukan jasad para tawanan yang telah membusuk mengabaikan hal itu dia terus kabur sampai Victor berhasil menemukan posisinya pria itu membujuknya agar Angel mau menurunkan pisau dan dia mengumbar kata-kata manis bahwa dia akan selalu menjaganya entah mengapa hal itu membuat Angel lulu menyerahkan pisau itu namun yang terjadi selanjutnya Victor justru berakhir menamparnya tak lama kemudian Goran dan adiknya muncul sambil menodong pistol agar Victor menyerahkan Angel kepadanya dia pun terpojok hingga terpaksa mengambil jalan tengah berupa kesepakatan bahwa dia akan dibebaskan jika dia membayar kerugian tentara yang meninggal lalu saat ketiganya sama-sama setuju menurunkan pistol disitulah Angel cepat merebut pisau untuk menusuk kaki Victor tindakan tersebut sontak membuat adik dari Goran kehilangan nyawanya akibat peluru yang Victor tembakan Angel pun kembali melarikan dirinya bersamaan dengan Victor yang tewas di tangan Goran dengan kematian yang tragis setelah berlari jauh Angel ditolong oleh pemilik rumah yang berbaik hati merawatnya Angel pun diobati sampai dia terbangun dan melihat banyaknya pernah penik babi yang ada di dalam rumah ini namun yang mengejutkan Angel menemukan sebuah foto seorang perempuan bersama tentara yang telah membunuh Fanya tepat saat Angel mengetahui hal itu pemilik rumah mendapatkan telpon dari Goran yang mengabarkan kronologi kematian suaminya dia pun mengamuk hebat menyerang Angel hingga terjadilah adu pisau antara keduanya dalam keadaan ini Angel benar-benar hanya memikirkan bahwa dia harus berjuang untuk hidup maka dia balas menyerang tanpa ampun dan mengakhiri nyawa perempuan itu menggunakan sebuah celengan tak berselang lama saat Goran tiba di sana dia menemukan istri dari anak buahnya sudah tidak bernyawa dia pun semakin dirasuki rasa balas dendam dan terus mengejar Angel hingga gadis itu berlindung di dalam sebuah pabrik di sana Angel berusaha meminta bantuan kepada para pekerja namun hanya dengan melihat wajah Goran semua pekerja merasa ketakutan hingga mereka meninggalkan Angel sendirian ketika Angel dalam posisi yang terhimpit dia memanfaatkan tubuh kecilnya untuk masuk ke dalam sebuah pipa dia terus merangkak di sana hingga Goran mengejarnya tanpa pikir panjang saat itulah Goran salah langkah lantaran badannya yang besar berujung tersangkut di tengah pipa tanpa bisa digerakkan dia memohon agar Angel mau membantunya namun sebaliknya Angel justru menyumpal mulut pria itu dan menggunakan darahnya untuk merias wajah Goran sama seperti dia merias para tawanan kemudian Angel pergi meninggalkan pria itu dan keluar dengan selamat dari ujung pipa pada akhirnya dia mampu bebas dan terus berlari mencapai pemukiman penduduk di sana ia diselamatkan pasangan suami istri di mana suaminya merupakan dokter Andre dokter yang bekerja mengobati para tawanan itulah sedikit gambaran betapa mengerikan perang Bosnia di tahun 90-an film ini memang berfokus menceritakan bagaimana Angel bertahan hidup dan usahanya keluar dari rumah tempat penyiksaan jadi gak diceritakan dengan lengkap bagaimana nasib tawanan lain setelah insiden itu sampai disini dulu video kali ini kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan komen dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya